Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Kisah mengenai seorang murtad atau yang mengingkari ajaran Islam Bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang saja Melainkan sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW Salah satunya adalah kisah seorang laki-laki yang memutuskan masuk Islam Lalu kembali memeluk ajaran agama lain Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik Disebutkan jika ada seorang laki-laki Nasroni masuk Islam Dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dihadapan Rasulullah SAW Nama Abdullah bin Sha'ad bin Abisharoh tentu sudah banyak didengar Oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia Karena dia adalah salah satu penulis wahyu sekaligus saudara Sepersusuan Usman bin Abban R.A Di masa itu, Abisharoh dipercaya Rasulullah SAW Untuk melakukan tugas mulia Yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu Namun ada yang disalahpahami oleh Abisharoh Pada saat Nabi mendiktekkan kata Samian Basiron, maka ia tulis Aliman Hakiman Begitu juga apabila Rasulullah mendiktekkan Aliman Hakiman, maka ia tulis Gopurun Rahiman Rasulullah pun mengomentari dengan mengatakan Bahwa Allah memang memiliki sifat yang demikian Namun Abisharoh salah faham Dan mengira bahwa Rasulullah Membenarkan perbuatannya untuk mengubah-ubah ayat Al-Quran Padahal Rasulullah SAW bermaksud ingin memberitahu Abisharoh Bahwa itu termasuk dari Asma'ul Husna Pengkhianatan dan Murtad Pada suatu malam Abisharoh secara diam-diam pergi ke Mekah Dan menemui para orang-orang kafir Quraish Di sana ia mengumumkan bahwa dirinya telah Murtad Ia juga memberi kabar kepada orang-orang Quraish Dengan mengatakan bahwa ia telah merubah wahyu Yang dia tulis selama ini Menurut At-Tobari Surah Al-An'am ayat 93 turun berkaitan dengan Ibnu Abisharoh dan Musaylimah bin Al-Habib Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93 yang artinya Siapa yang lebih zolim daripada orang-orang Yang mengadang-adakan dusta terhadap Allah Atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku Padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya Dan orang yang berkata Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zolim Berada dalam kesakitan syakarotul maut Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata Keluarkanlah nyawamu Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar Dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Quran Surat Al-An'am ayat 93 Kemudian Ibnu Taymiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Sharim al-Masul al-Satimi al-Rasul halaman 115 Menyebutkan secara jelas kesalahannya Dari beberapa riwayat bisa diketahui bahwa Abdullah bin Sha'ad bin Abisharoh berdusta atas Nabi Bahkan ia sampai beranggapan telah menyempurnakan wahyu yang diterima oleh Nabi Sehingga ia bisa menulis apa saja yang dikendaki Ini karena dia merasa disepakati dan dibiarkan Nabi Perbuatannya itu jelas dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi SAW Dan sekaligus penghinaan terhadap Al-Quran Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Menjadi boronan utama kaum muslimin dan pengampunan Nabi Kabar tentang penghinaan terhadap Rasul dan murtadnya Abisharoh ini Akhirnya sampai kepada Rasulullah Pada peristiwa Fatuh Makkah Rasulullah sebenarnya sudah memberikan perintah kepada para sahabat Untuk mencari keberadaan Abdullah bin Abu Saroh dan membunuhnya Namun pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mengampuni Abdullah bin Abisharoh Karena adanya permintaan dan jaminan dari sahabat Usman bin Affan Ditambah lagi Rasulullah SAW melihat ada ketulusan dan kehilasan hati dari Abdullah bin Abu Saroh Untuk bertawubat dan kembali ke jalan Allah SWT Terbukti setelah kembali memeluk Islam dan bertawubat Abdullah bin Abu Saroh kembali menjalankan agama Islam dengan sangat baik Bahkan pada masa Khalifah Usman bin Affan Dia diangkat menjadi komandan angkatan laut Serta berperan serta dalam jihad di benua Afrika dan laut Mediterania Ia juga memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam di Sudan dan Tunisia Sahabat yang beriman Itulah kisah seorang sahabat Nabi yang pernah murtad Semoga kita semua senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asyurah muslimin yang dibuliakan Allah SWT Kisah ini Mengisyaratkan kepada seseorang Yang bernama Rajal Ibnu Anfawah Atau Unfuah Siapa Rajal Ibn Unfuah? Ma'asyurah muslimin yang dibuliakan Allah SWT Rajal Ibn Unfuah Adalah salah satu dari kabilah Bani Hanifah Dan kabilah Bani Hanifah masyur Yang berada di Yamamah Yang dari sini terlahir seseorang yang menjadi manusia yang paling dibenci Rasul Si Nabi palsu Musaylamah Al-Qadha Sama-sama dari Bani Hanifah Sama dengan Rajal Ibn Unfuah Jadi ketika Nabi SAW sudah berhasil Mempengaruhi dengan dakwah Tauhid Baik di Islam dan berbayat kepada Rasulullah Setelah mereka berbayat dan masuk Islam Maka mereka pun pulang kepada Kabilah Bani Hanifah kecuali satu orang Namanya Rajal Ibn Anfawah ini Dia bergabung dengan As-Sahabu Sufah Karena dia orang miskin Dari kabilah Bani Hanifah Gabung dengan Abu Hurairah RA Gabung dengan As-Sahabu Sufah yang lainnya Sehingga dia fokuskan kehidupannya untuk menghafal Quran Bahkan dia ditunjuk sebagai pencatat Wahyu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan orangnya sangat zuhud Orangnya sangat ahli ibadah Apabila di malam hari dihabiskan untuk tahajud Apabila di siang hari digunakan hanya untuk berpuasa sunnah Sawaman, kawaman, bahkan Qur'an Ahli baca Quran Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah SWT Suatu ketika Abu Hurairah RA Pernah bercerita Dan ketika itu kami sedang duduk-duduk Fi Rahtin Rahtin itu jumlah yang tidak banyak Hanya beberapa orang Satu sampai sembilan Nah disitu ada sahabat-sahabat mulia Para Qur'an Dan disitu ada Abu Hurairah RA Termasuk ada Rajal Ibn Anfawah Tiba-tiba Nabi SAW Bersabda dengan sabda yang sangat mengagetkan Telinga para sahabat yang hadir disitu Yang hanya beberapa orang itu Salah satunya Abu Hurairah dan Rajal Ibn Anfawah Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan Kata Nabi SAW diantara kalian yang hadir disini Sungguh-sungguh ada laki-laki Yang giginya di neraka jauh lebih besar dibandingkan Gunung Uhud Sontak saja para sahabat Termasuk Abu Hurairah RA Kaget dengan sabda Rasul Karena diarahkan kepada mereka Sehingga satu dengan yang lainnya saling meledih Bahkan Abu Hurairah RA Sangat khawatir Jangan-jangan Nabi SAW mengatakan Seperti itu ditujukan kepada dirinya Karena tawaduknya Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat yang lain Termasuk juga melihat Rajal yang ahli ibadah Melebihi dirinya Itulah yang menjadikan Abu Hurairah RA Terpikir terus dengan sabda Rasul S.A.W. Jangan-jangan yang dimaksud itu saya Jangan-jangan yang dimaksud itu saya Karena Rajal Ibn Anfawah ini Banyak dipuji oleh para sahabat Abdullah Ibn Umar RA Pernah mengatakan Jadi Rajal Ibn Anfawah ini termasuk Manusia yang paling mulia dari Kutusan Nabi SAW di antara kami Karena ketika itu Nabi SAW mengutus Rajal Untuk mendakwahimu Selama Al-Gadab si Nabi Palsu Karena sama-sama dari Bani Hanifah Supaya ada kedekatan kabilah Bahkan Rafi Ibn Khadid seorang pemanah ulung RA juga Memuji Rajal dengan mengatakan Kana Birrajali minal khusui Waluzumi kiraatil qur'ani Wal khairi syai'un ajib Sungguh pada diri Rajal Ibn Anfawah Ada kehusuhan yang luar biasa saat ibadah Baik ketika solat Ataupun ketika puasa atau ibadah yang lain Dan dia senantiasa Tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran Dan melakukan kebaikan Dengan sesuatu yang sangat ajib Yang sangat menakjubkan Yang tidak pernah dilakukan sahabat yang lain Ini pengakuan Rafi Ibn Khadid Dan juga Abdullah Ibn Umar Radiyallahu'an dan kecemburuan Abu Hurair Radiyallahu'an Karena memandang bahwa Rajal jauh lebih baik Dibandingkan dirinya Dibandingkan Abu Hurair Masyurah muslimin yang dipuliakan Allah Ketika Berjalan waktu Ketika tiba-tiba di akhir-akhir Hayat Nabi SAW muncul Nabi-Nabi palsu Yang mengaku sebagai Nabi Di sana ada Al-Aswad Al-Ansi Ada Tulaiha Kemudian di sana ada Sajah Kemudian di sana ada Muselam Al-Qadhab yang paling bahaya Dari semua orang-orang yang mengaku Nabi palsu itu Daripada Sajah bin Tulharis Ataupun Tulaiha Ibn Khuaili Ataupun Al-Aswad Al-Ansi Yang ada di aman Karena pengikutnya banyak dan ramai Ada pun Al-Aswad Al-Ansi Terbunuh Dan mati kafir Ada pun Tulaiha dan Sajah bin Tulharis Diperangi kaum muslimin Kemudian bertobat dan baik Islamnya Ada pun Meslema Al-Qadhab Justru dia berani memerangi Rasul Salallahu alaihi wassalam Dan Abu Bakar setelahnya Karena merasa didukung Oleh kaumnya Orang-orang Yamama Yang jumlahnya Empat puluh ribu lebih pasukan Di belakang Muselam Al-Qadhab Jadi sebelum wafatnya Nabi SAW mempercayakan Kepada Rajal Ibn Anfawah Untuk mendakwai Muselam Al-Qadhab si Rasul si Nabi palsu itu Berangkatlah Rajal Yang dipercayakan Oleh para sahabat budiya Orang terbaik di antara kami Yang diutus untuk berdakwah Kepada Muselam Al-Qadhab Entah mengapa ketika sampai di Yamama Di Bani Hanifa Berjumpa dengan Muselam Al-Qadhab Kemudian oleh Muselam Al-Qadhab Di ajak bicara empat mata Kemudian tiba-tiba diberi hadiah emas Perak dan harta yang melimpah Kemudian dijanjikan oleh Muselam Al-Qadhab Tentang separuh kekayaan dan separuh ke Nabi Bahkan diangkat menjadi wazir Tiba-tiba kemudian Tiba-tiba kemudian Rajal pun berfikir Karena dia orang miskin Masalahnya Tapi ahli ibadah Tapi dia goncang keimanannya Dengan harta dan kekayaan Serta jabatan yang Ditawarkan Muselam Al-Qadhab Akhirnya Insalah Dia pun menanggalkan Keimanannya Dan memilih kekuburan Di saat itu pula Nabi SAW meninggal dunia Tepat pada hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 11 Hijriya Rasul meninggal dunia Di hari Senin Dan dikuburkan di hari Rabu Maka Rajal ibn Anfawah Tiba-tiba bercerama kepada Pendukung Muselam Al-Qadhab Dan tentu Fitnah Rajal ini Jauh lebih Dahsyat dibandingkan Fitnah Muselam Al-Qadhab itu sendiri Karena dia mengatakan kepada Kaumnya Muselam Al-Qadhab Yang sebagian mereka sebenarnya Tidak yakin bahwa Muselamah itu Nabi Cuma karena Panati kesubuhan Maka Mereka mengatakan Muselamah Al-Qadhab Pendustak Jauh lebih kami Dukung dibandingkan Si Muhammad yang jujur Mereka mengatakan seperti Karena Panati kabila Tiba-tiba Rajal mengatakan Di hadapan manusia Sepeninggal Rasul Aku mendengar Nabi SAW Bersabda bahwa Sesungguhnya Rasul SAW Telah bersyirikat Dengan Muselamah Ibn Habib Pada perkara Kenabian Ketika Nabi SAW meninggal dunia Maka sebagai penggantinya Adalah Muselamah Al-Qadhab Maka semakin Yakinlah Pendukungnya Dan orang-orang yang ragu Semakin yakin Dia seorang Nabi Karena yang bicara Bukan orang biasa Orang kepercayaan Nabi Ashabus Sufah Seorang tulis wahyu Penghafal Quran Ahli ibadah Rajal Ibn Anfawah Inna lillah Wa inna ilaih Rajal Fitnah Rajal Jauh lebih dahsyat Dibandingkan Fitnah Muselamah Itu sendiri Masyurah muslimin Yang dimuliakan Allah Azza Ketika di masa Abu Bakar Siddiq Radiyallahu'an Maka Abu Bakar Siddiq Radiyallahu'an Mengutus Pasukan Di bawah Pimpinan Khalid Ibn Walid Untuk menupas Muselamah Al-Qadda Ketika itu Pasukan Muselamah Banyak 40 ribu lebih Di belakang Muselamah Al-Qadda Kalau bukan Karena istiqomahnya Para sahabat Dan juga Para penghafal Quran Tentu Kau muslimin Mengalami kekalahan Karena kuatnya Tentara Muselamah Al-Qadda Tapi karena Kepiawean Para sahabat Istiqomahnya Para sahabat Termasuk Para hufadul Quran Maka mereka Bisa Mendesak Dalam peperangan Ini Walaupun Harus Banyak Yang gugur Para penghafal Quran Di perang Yamamah ini Sebab Ini pula Umar Meminta Kepada Maka Kebun yang disebut Komuslimin Fahiyah Di sisi Mati Mati Juga Bagaimana Intinya Dia seorang Tentang Jangan lupa like, share, dan subscribe